Kita bantu bapaknya Oke Jalan Semoga Sampai tujuan dengan selamat Kita udah sampai Jembatan kembar ini teman-teman Samping sana ada jembatan Jembatan lama itu teman-teman Kita udah sampai di perbatasan Ponorogo dan Purwantoro Ini untuk perbatasannya teman-teman Kita belok ke Kanan langsung Mambu ponorogo kan ini ya Sembil kan Seleborgo tadi ya Ini itu segini loh Pecah lucu Pol mepet pol Ya Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Masih di channelnya ASP Project Ya teman-teman subscriber Dimanapun berada Sebelum kita perjalanan Ini saya jelaskan bahwa Ini malam minggu ya Malam minggu Bulan September awal Ini tanggal Tiga Ya Tanggal tiga Ini aku mau Jalan-jalan malam Di daerah Ponorogo Bagian Kulon Kisaran Daerahnya itu Sampung Sama Melewati Jalur Badai kan Nanti kita Trabas alas Malam-malam ya Ini ada teman saya Berdua Sama Adama Pieh Dam Hah Pitung puluh limo eh Coba banter-banter Oke Kita Lari di Kilometer 75 Tidak Kencang-kencang Nanti kalau Ada Kencang dikit Berarti kita Kilap Seperti itu ya teman-teman Subscriber Ini kita sudah sampai Jembatan namanya Ini jembatan Sekayu teman-teman Subscriber Oke Kita udah Di angka 73 Ini vlog Ini agak Barbar ya teman-teman Nah ini Teman saya suka Naik motor Kencang-kencang Jadi Aku yang Gak tawarah nanti Ketika di alas Yo maaf Aku di belakangnya Teman saya ini terus Jadi Menututi Berapa kilometer Berapa kilometer itu Si PCX depan ini ya teman-teman Subscriber Oke Kita di Angka 83 Teman-teman Janjanya 73 Tapi gak apa-apa Yo Kita lanjut ya teman-teman Subscriber Kita terus Ini kita udah sampai Kronayun Kita udah sampai Kronayun Nah ini aku pake Lampu Luminos Tujuh ya teman-teman Subscriber Seperti ini Kalau perjalanan Malam Jikanya lah Yang udah Aku review Di video saya Sebelumnya Ini sudah saya review Luminos Tujuhnya ya teman-teman Ini untuk kuning Eh putih Nanti kuningnya Keadaan Gelap saja Karena ini ada Lawan arus Kasian depan saya Nanti kalau silau Saat kita Ngedem Nah ini Keadaan juga Jauh dari Motor Arah balik Kita coba ya Oke Seperti ini Kita lanjut terus Teman-teman Subscriber Ya gas Gas Kita ke arah Sumoroto Nanti ke arah Sumoroto Pasar Sumoroto Kita terus Terus ketemu Perempatan lagi Kita terus lagi Sampai perbatasan Ponorogo Dan Purwantoro Teman-teman Langsung saja Kita gas 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 Ya ini Bahas-bahas juga Montor saya ini ya Teman-teman Subscriber Kemarin udah Tak review ulang Ini tuh Kalau ada Lampu tambahan Seperti ini ya Teman-teman Subscriber Menurut saya Pribadi itu Kekuatan Mesinnya Kencangnya itu Menurun Tapi gak Gak banyak Sedikit Jadi Tarikannya itu Ada berat Tapi kalau Lampu tambahan Ini Mati Itu Enak teman-teman Subscriber Jadinya Tarikannya Lebih kencang Apa pengaruh Dengan listriknya Atau Yang lain Saya tidak Tapi teman-teman Subscriber Karena Belum tahu Tentang Masalah Perlistrikan 100% Ya teman-teman Server Kita Berhenti dulu Ini lampu Merah Oke 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 Aku ambil kanan Gas 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 Dalam rencana Apa ya Teman-teman Subscriber Saya malam Saya malam minggu ini Ingin kesana Melihat Suasana malam hari Di desa Sampung Di Dalam Maksudnya Di dalam desa Terpelosok-pelosok Gitu teman-teman Subscriber Nanti Nanti ada Kejadian Apa Disana Kita Bangal Mengucap Dan Menjelaskan Di video ini Teman-teman Server Sebentar lagi Kita Sudah Sampai Pasar Sumoroto Untuk Pasar Sumorotonya Ada Di Kiri Jalan Dari sini Depan Pertigaan Wajah Kenal Pot Depan itu Pertigaan Lampu Merah Sebelah Kanak Kiri Itu Ada Pasar Sumoroto Nah Ini Untuk Polsek Sumoroto Ini Kantor Polsek Sumoroto Untuk Pasarnya Ini Teman-teman Server Wah Kita Berhenti Sejalan Nah Yuk Kita Lanjut Teman-teman Subscriber Gas Terus Cuaca Ponrogo Ini Lagi Dingin Teman-teman Soal Musim Bedingin Kalau Bahasa Kita Itu Musim Bedingin Teman-teman Sapeber Depan Lagi Ada Lampu Setepan Lagi Atau Lampu Bang Joe Kita Sebutnya Kayak Ini Terus Lanjut Maaf Sekali-kali Gak Apa Temanku Gedeng Soalnya Biasa Biasa Karena Ini Udah Malam Udah Jam 11 Malam Kita Berangkat Dari Ponrogo Kota Ke Arah Kota Lama Pol Pol Kita Berdampingan Nah Ini Udah Sampai Ke Arah Sumoroto Bablas Itu Arah Ke Bantar Angin Ya Teman-teman Kalau Kiri Itu Bantar Angin Kita Terus Kita Terus Oke Kita Coba Alihkan Ini Pembicaraan Kita Kita Mereview Lampu Lagi Saat Di jalanan Juga Teman-teman Kita Matikan K7 Ganti Untuk K5 Nah Untuk K5 Seperti Teman-teman Nyalanya Ini Cocok Banget Buat Perjalanan Santai Karena Lampunya Tidak Terlalu Tajam Seharusnya G5 Pasang Dua Lampu Tapi Aku Pakai Satu Lampu Tak Kasih Ke Kanan Biar Enak Ngedem Untuk Dem Di depan Di depan Kita Ganti H7 Nanti Biar Perjalanan Kita Lancar Ya Teman-teman Sakspeber Oke Seperti ini H7 Kita Pelan-pelan Karena Ada Lampu Rambu-rambu Untuk Pelan Ini Teman-teman Oke Kita Lanjut Gas Kita Main Motovlogan Lagi Kalau Ada Barang Baru Yang Saya Miliki Nanti Kita Review Review Dan Review Ya Teman-teman Bila Ada Waktu Luang Konten Saya Ini Motovlog Review Jalan-jalan Pokoknya Kita Happy Di Konten Saya Ini Teman-teman Bila Teman-teman Subscriber Yang Suka Dengan Konten-konten Saya Monggo Di Subscribe Teman-teman Subscriber Langsung Saja Klik Tombol Subscribenya Malam Minggu Biasanya Saya Kalau Malam Minggu Tidur Karena Waktu Libur Tapi Ini Kita Jalan-jalan Oke 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 Wah Dingin sekali Teman-teman Subscriber Ini Soalnya Sudah Malam Perjalanan Ini Menuju Jam 12 Malam Teman-teman Ini Kita Nanti Uploadnya Full Biar Teman-teman Subscriber Bertahun Perjalanannya Bagaimana Kita Nge-vlog Malam Hari Di Wilayah Ponorogo Bagian Kulon Yaitu Badekan Sama Sampung Kita Tujuan Ke rumah Teman saya Itu Poijo Tapi Kita Beda Lagi Lewatnya Teman-teman Subscriber Kita Lewat Jalan Kecil Sempit-sempit Biedam Ada apa Teman saya Kita Tututi Saja Apakah Ada yang Jatuh Oh Ada yang Kehabisan Bensin Atau Bagaimana Oh Kita Bantu Kukira Tadi Sepeda Panca Ternyata Monter Yuk Kita Bantu Bapaknya Oke Jalan Semoga Sampai Tujuan Dengan Selamat Kehabisan Kehabisan Bensin Teman-teman Sampai 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 kita udah sampai badai kan ini teman-teman subscriber biasanya disini di pertigaan ini ada markas yaitu rumah mas Imam itu pecinta Vespa ekstrim nanti bila teman-teman subscriber yang pecinta Vespa bisa mampir ke Ponorogo ke rumahnya Mas Imam nah ini pertigaan ini belok ke kanan ini Oh ini pertigaannya belok ke kanan rumahnya itu kiri jalan dari sini nggak jauh namanya Mas Imam itu ya teman-teman Oke hampir saja tak matikan aja kasihan sulap dari sepionnya Hai tak jaga jarak untuk belakang teman-teman subscriber biar tidak ada kecelakaan nanti takutnya yuk terus kita jalan-jalan sayangnya plat nomor bapaknya ini enggak itu ya enggak ada ya atau bapak-bapak kalau mau berangkat ngopi atau gimana nih tadi kehabisan bensin ya alhamdulillah teman saya tahu kalau itu motor kukira tadi itu mau sepeda pancal teman-teman subscriber sepeda itu goes itu ternyata motor vario soalnya gelap pajar mataku itu udah minus nggak kelihatan tapi naik motor kenceng-kenceng kita awasi dari sini Oh ternyata pom bensinnya sudah tutup kita cari eceran aja untuk bapaknya ini ya teman-teman 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 ya susah soalnya malam hari warung-warung udah pada tutup ya teman-teman subscriber apa aku cari bensin dulu bensin tak bensin jajal tadi kita cari dulu bensin aja di depan teman-teman subscriber biar bapaknya itu dapat bensin dulu oke kita agak kencangan ya teman-teman oke 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 Oh kamera aku terbang Kita udah sampai mbak Dekan Ini depan itu udah pasar mbak Dekan ya teman-teman subscriber Biasanya malam hari ini masih ada penjual bensin eceran disini Tapi Susah soalnya Bensin udah naik aturan udah beda Bensin eceran udah disetop ya teman-teman subscriber Wow udah malam hari ini teman-teman Enaknya gimana ya teman-teman ini Kalau kesini udah masuk ke alas ya teman-teman subscriber Kita puter balik aja Biar teman-teman eh biar temanku tadi Oh bukan bensin Biar temanku tadi ngantar sampai rumah gitu Kita puter balik aja teman-teman Itu udah masuk ke Itu udah masuk ke alas teman-teman Udah masuk ke hutan Perbatasan Ponrogo dan Purwantoro Memang bensin ini lagi susah teman-teman Tadi aku ngantri dapet segini tuh Antrian hampir setengah jam teman-teman subscriber Susah banget bensin Masalah Jangan tenang kiri Kok delalah itu gak ada Itu loh Pomp bensin mini atau Eceran yang bukan Oke oke Temanku balik Gimana 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 ini gimana Pesida nih Oh my god Oh ternyata udah deket dari rumahnya Di step Ini temanku tadi Alhamdulillah ya ketemu Ini temanku Tahu tadi Ada orang mogok disitu Yuk kita lanjut Pembahasan ya teman-teman Ini kita udah sampai mbak Dekan Mau Perbatasan Purwantoro Lewatnya itu teman-teman Ini teman-teman subscriber Kita terus Pokoknya jalan terus malam hari Seperti ini suasana Perbatasan Ponorogo dan Purwantoro Teman-teman Malam harinya seperti ini Bila teman-teman subscriber Bertanya kalau Saya sendiri berani atau tidak Yakin sangat berani Soalnya aku tahu Perjalanan ke pacitan itu Sendirian teman-teman Lewatnya yang pernah tak upload itu Merayan pacitan Perbatasan Ponorogo pacitan Lewat jalur merayan itu teman-teman Seperti itu medannya saya berani Sendirian gitu teman-teman Tapi ini Ya kebetulan temanku Ngajak aku Konten yuk Tadi gitu Oke siapa aku konten Ya lanjut lagi teman-teman Subscribe Pol 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 Kita udah memasuki awas Bismillahirrohmanirrohim Ya teman-teman Nanti Bila videoku ini Banyak geternya Mohon maaf Soalnya Aku sangat kenceng sekali ya Ini lampu ngedem-ledem Kenapa ini teman-teman Apa silau Apa gimana ya Soalnya ini yuk Tau sendiri Cut offnya itu rapi Apa dari depan itu Masih silau gitu Cut offnya rapi Dengan terus Nyorotnya itu Juga di depan Teman-teman Masih silau aja Yang depan gitu loh Kadang juga Bingung aku Kita terus Oh iya Kita tadi udah Melewati Bukit Suharta ya Teman-teman Maaf Saya lupa Mengucapkan Ini Kita lanjut terus Kokoknya Ikuti terus Perjalanan kami Teman-teman Wah Cuaca dingin Teman-teman Kita udah sampe Jalan lika-liku Ini teman-teman Seperti lika-liku Hidupnya Bukan hidupku Gasp Gasp Seru-seru Seru-seru Serius Jalannya itu halus Udah Kesini Udah arah kesini Halus Oke Lanjut Marka putih Wow Wow Kita udah sampe Jembatan Kembar ini teman-teman Samping sana Ada jembatan Jembatan lama itu Teman-teman Sekoku main Alhamdulillah Baterai ku Masih jalan ya Teman-teman Kita Terus Oke Pelan Wow Ini udah Mendekati jalan Yang gelombang Untuk Perjalanan Jauh Luminas G7 Ini Sangat Membantu Sekali Soalnya Udah ada Cool Ya Atau Pendingin Ya Itu ya Sebuah Kipas Yang Ada Di Belakangnya Ini Montorku Agak Down Ini Lastrakenya Kita Matikan Kita Matikan Aja Pake Yang Ini Oke Kita 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 Udah Sampai Di Perbatasan Ponorogo Dan Purwantoro Ini Untuk Perbatasannya Teman-teman Kita Belok Ke Kanan Langsung Oke Kita Masuki Desa-desa Kita Matikan Dulu Untuk Mengirit Baterai Baterai Aki Aku Takut Sekali Kalau Perjalanan Ini Itu Apa ya Kehabisan Aki Di jalan Jalannya Seperti itu Teman-teman subscriber Kita Melewati Jembatan Yo Bismillahirrohmanirrohim Ini Orang Tahu-tahu Aja Jalan Desa Oke Masuk Desa Apa ini Oh Gak Semet Baca Ya kan Kita Kalau Pake Tambahan Lampu Itu Seperti ini Tanjaannya Agak Lemot Menurut Saya Teman-teman Kalau Motor-monter Teman Yang Beat Street 2020 Keatas Itu Baik Ya mungkin Alhamdulillah Ya teman-teman Gak seperti Motorku Udah Masuk Desa Katanya Katanya Kata teman Saya Jalurnya Itu Alus Semua Teman-teman Gak ada Yang Gelombang Atau Bolong-bolong Gitu Teman-teman Mantap Mantap Sekali Wah Suka 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 Wah Oke Tinggungan Tajam Bila teman-teman Mau request Perjalanan Malam lagi Monggo di komen Ya teman-teman Subscriber Semoga Saya Bisa Mengiakan Untuk Meng Ngonten Kita Send Ke Kiri Ini Mohon maaf Ini desanya Aku juga Tidak Hafal Ya Soalnya Aku bukan Orang Sini Aku Manut Si Nurut Aja Itu Si Mas Mas Dama Itu Sama Mas Dama Itu Ya Yang penting Kita Bismillah Sopan Di Desa Orang Seperti Itu Soalnya Sudah Malam Hari Kenal Potku Juga Kenceng Suaranya Kita Melewati Jembatan Lagi Teman-teman Subscriber Wow Bukan Takutnya Tapi Dinginnya Itu Dingin Sekali Oke 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 Mantap Rekod kita jalan terus Semoga Videonya full Lihat teman-teman Sascha Ber Ini si VTku kemarin Sudah tak bongkar Ternyata Lollernya Itu Sudah Aus Sudah Kemakan Jadi Waktunya Ganti Sebenernya Ini Tidak boleh Untuk Perjalanan Jauh Ya Teman-teman Tapi Ini Aku Nekat Sekali Nekat Nggak Wepol Semoga Nggak Ambrol Lagi Nangis Aku Ambrol Ya Alhamdulillah Jalannya Halus Terus Ya Teman-teman Kita Tidak Beda Jauh Sama Itu Kota Ponderogo Tapi Ini Sudah Sudah Mau Perbaikan Jalan Katanya Gitu Ya Tapi Kita Lihat Nanti Semoga Pemerintah Bisa Itu Mengiakan Untuk Mengaspal Kota Ponderogo Yang Jalannya Sudah Rusak Serius Ini Dingin Teman-teman Tadi Tidak Pake Jaket Yang Tebel Aku Cuma Pake Hoodie Bensin Aman Oke Kita Cek Baterai Masih Biru Oke Siap Teman-teman Masih Biru Alhamdulillah Nyawet Sekali Perbedaannya Perbedaannya Itu jauh Ya Teman-teman Pake Lampu Utama Yang Ori Sama Tambahan Itu beda Jauh Seperti Ini Teman-teman Seperti Nggak Kelihatan Loh Depan Itu Mungkin Dari Kamera Lebih Jelas Nanti Nanti Seperti Ini Jadi Mau Lihat Kiri Kanan Kulihat Saja Itu Susah Kita Oh Pilek Maaf Yoh Banyak Pasir Jalannya Nggak Kelihatan Hampir Aja Sret Druk Kita Nyalakan Lagi Oke Biar Jalannya Itu Kelihatan Kita Naik Gunung Mantap Eh Si Empus Halo Ada Empus Wah Bener Bener Nih Anak Masuk Dam Serius Oh Indah Kali Teman Teman Mantap 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 Ini Ini Iya Kayak Neng Cumber Ya Lampu Kuning Lek Koy Sok Luh Luh Lek Nek 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 Damp Desa Nedam Orang Ngerti Neng Neng Kulina Ya Saya Lanjut Selangi Oke Teman Teman Kita Lanjut Perjalanan Malam Wah Mantap Aku Cuma Buru Baterai Aja Teman Teman Sebenernya Ini Kalau Bawa Baterai Dua Aman Aku Tadi Cuma Bawa Baterai Satu Teman Tema Subscriber Wah Ngeri Panik Aku Kayak Jungkel Masih ada Teman-teman Yang Begadang Anak Muda Begadang Aja Lali Sopo Aroh Yoh Dulur Dulur Neng Tinggung Paran Wow Kita Melewati Jembatan Lagi Indah Katanya Kalau Siang hari Sini Lebih Indah Teman-teman Karena Pohonan Juga Masih Rindang Rindung Hijau Susahnya Kalau Pakai Roda Empat Disini Samping Sampingan Itu Susah Soalnya Kiri Kanan Itu Untuk Kanan Jalan Ada Tebing Kiri Jalan Curang Jadi Hati-hati Kalau Lewat Sini Pakai Roda Empat Teman-teman Saran Aja Pokoknya Anjay Panik Aku Ternyata Kresek Kukira Apa Hati-hati 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 Kita Send ke Kiri Anjay Sengeblongi Dam We Dam Kita Mulai Lemot Kita Matikan Aja Tarikannya Kita Lemot 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 Sekali Dingin Dingin Dimandiin Nanti Masuk Angin Temanku Juga Belum Tahu Ini Daerahnya Mana Tapi Ini Sudah Masuk Permantara Ya Teman-teman Dingin Dingin Serius Ini Dingin Tahunya Ada Motor Dari Depan Nyalakan Lagi Teman-teman Bok Bene Konca Kusulap Lama Nggak Touring Teman-teman Subscriber Sebenernya Kemarin Ada Acara Kombo Di Kebumen Tapi Mohon Maaf Teman-teman Aku Tidak Bisa Datang Soalnya Kerjaanku Nggak Bisa Ditinggal Sehari Seminggu Itu Cuma Libur Satu Hari Hari Minggu Saja Jadi Aku Fokus Dengan Kerjaan Begitu Teman-teman Mantap Mantap Jalan 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 Wow Coba kita Tanyakan Nih Udah Sampai Mana Teman-teman Wah Kucing Astagfirullah Ok Ok Tanyakan Jalan Sampai Jalan Jalan TN Tesi Jalan Ela Tanyakan Tanya Todo T Air Tanya G Tanya Tanya A Sampai Kuc Gaming � Weh tinggalannya dam-dam Woh Gak betah adem Kita lihat nanti berapa suhunya oke are you ready? jalannya mulai rusak oke rambu-rambu pelan ini udah mulai rusak rusak jalannya bau-bau masuk ke ponorogo nih kita udah sampai poh-pelem nih teman-teman monggo ada orang hajatan dingin-dingin oke kita pelan disini monggo gas gas udah gak bisa berkata-kata soalnya dingin teman-teman oke jalannya aduh-aduh sambung dam teko sambung monggo mambu ponorogo ini tyo iya lah hahahaha nyani inek nyani inek hahahaha Tafurullah Masa peplosoknya gak didandani Tata Karepmu Pelaku baru bengkong Allah wakbar Aduh Aduh Tafurullah Tafurullah Pie Bleduk Yuk Pie Raimui Bleduk cu Oh Kok disini ada Air Apa sini Tadi hujan Atau bagaimana Oh Kita menggenang lagi Resiko Resiko selebor Mepet dengan ban Seperti ini Kalau musim Hujan Jadinya Aku pelan saja Semoga gak jebal lah Itu saja Itu saja Kok pepeten selebor ku Wish Mari Mepet kali sama ban sliver ku teman-teman Aku ini Aku ini pakai Slebor Bit Karbu Jadinya Mepet banget Sama ban Yuh Agak takut Takut pecah Waktunya Yuk ini kita udah Memasuki rumah Temen saya Ini rumahnya Mas Dama Ini Kita habis ini Tiduran Kita lanjut Besok pagi Mau kemana Oke lah Lanjut Besok pagi Teman-teman subscriber Ya Buat teman-teman subscriber Yang sudah menonton video saya Ini Sampai selesai Terima kasih banyak Karena Sudah Menyupot saya Nol Sampai Sekarang Teman-teman subscriber Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Like, Comment, Share Dan Subscribe Yuh Seperti ini Ya Sebelumnya Sepilkan Sleborku Tadi Yuh Ini itu Segini Loh Oh Pecah Lucu Aduh Ini pol Mepet Pol Ya Ini Helmnya Anjar Anjay Kat Maura Dicepot Goblok Irit Sekali Ini Cuma Kurang Satu strip Yuh Bye 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 Bye